Proyek Sistem Penyediaan Air Minum SPAM Kota Bandar Lampung Jumat Siang diresmikan. Peresmian dilakukan tempat instalasi air di Desa Rulung Helok, Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Sayangnya peresmian proyek strategi nasional ini masih menyita berbagai macam masalah. Seperti masih banyak jalan yang rusak karena bekas galiran pipa belum ditambal oleh kontraktor, jaringan tersier atau jaringan pipa ke rumah warga yang baru mencapai 66%. Direktur Perusahaan Daerah Air Minum PDAM Wai Rilau AZP Gusti Megho mengatakan proyeksi dengan sistem KBPU ini akan rampung 100% tahun 2024 di mana ada 8 kecamatan yang terdiri dari 60.000 kepala keluarga yang akan menikmati proyek air bersih ini. Setelah diresmikan, darinya mengklaim akan ada 3 kecamatan terlebih dahulu yang akan menikmati yakni Raja Basa, Labuhan Ratu, dan Kedaton. Itu pun tidak merata. Yang pertama ada dua, yaitu pemasangan baru sama sekali, yang kedua itu penggantian yang eksisting. Kalau yang penggantian baru itu sekitar 2000 lebih, kalau eksisting itu banyak, cukup banyak. Karena daerah Wai Halin, daerah Kedaton itu sudah banyak yang tersanggung. Sementara Wali Kota Bandar Lampung, Herman A.N. mengatakan selama ini sumber air dari sumur putri hanya mampu melayani tak lebih dari 30% warga kota Bandar Lampung. Setelah proyek ini rampung 100%, air dengan kapasitas 750 liter per detik itu mampu melayani 300.000 masyarakat Bandar Lampung. Herman mengatakan dalam proyek ini, Pemkot mengucurkan dana 150 miliar selama 5 tahun. Yang baru sudah teralir sekitar 2.500 lebih, sedangkan sambungan lama di wilayah itu kita konekkan dengan BDM yang lama, karena yang lama ini tersendak-sendak. Kalau ini 24 jam, kita sambungkan ke saluran lama sekitar 14.000-15.000 sambungan rumah. Sudah kita laksanakan, jadi sekitar seluruhnya 17.000 sambungan. Untuk diketahui, proyek dibangun dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU bertumpu pada kolaborasi antara Kementerian PUPR dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Pemerintah Kota Bandar Lampung, PDAM Uyilau Kota Bandar Lampung, dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia atau PII. Henry Hjansah melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.